Halo para pemirsa siwanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Nah kali ini kita akan berbicara, berdiskusi mengenai prostat. Prostat adalah penyakit pria, bukan penyakit. Saya enggak tahu, nanti dokter yang menjelaskan itu penyakit atau merupakan fungsi, menurunnya fungsi organ, yang kabarnya saya pernah membaca dokumen bahwa hampir 90 persen pria yang menua itu mengalami gangguan prostat. Nah narasumber kita masih tetap sama dan kita berada di episode 46. Narasumber istimewa kita adalah Bapak Dr. Jainal Mutakin Sufru. Beliau dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda ikut mendukung kami, mendukung Ustadz Jainal di dalam menyebar luaskan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan holistik ini. Dan kita sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedok ini sampailah pada prostat yang itu merupakan hadiah buat pria-pria yang sudah usia lanjut dan kadang-kadang menjadi gojekan, guyonan orang-orang tua bagaimana menghindari prostat. Menurut gojekan itu saya kira tidak bisa disampaikan di sini, tetapi dokter akan menjelaskan bagaimana ilmiahnya dan bagaimana menurut sunatullahnya mengedek. Baik, terima kasih Pak Suyanto. Jadi pada dasarnya pembesaran kelenjar prostat itu dimulai sejak usia 50 tahun. Oh 50 ya? 50 tahun. Tetapi ya sebetulnya tidak semua kaum pria akan mengalami. Dan paling menarik sebetulnya pembesaran kelenjar prostat ini penyebabnya saja tidak jelas. Tapi bolehlah kita ini mencoba mendekati dari aspek psikosusio-spiritual ya. Pada berisimnya adalah karena imbalancing, ketidakseimbangan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Sehingga kelenjar prostat itu yang letaknya persis di bawah kandung kemih itu menjadikan saluran airsen itu menyempit. Sehingga gejala ataupun tanda yang sangat jelas adalah pola pemancaran apa ya? Keluarnya airseni. Nantinya sor jadi sir, Prof. Sir. Dan bahkan bisa perjabang, Prof. Keseu lebih ke arah ini, Prof. Debitnya itu loh. Jadi yang normal itu kan sor, tapi ini sir. Sehingga yang menarik di dalam fenomena ini adalah tidak untasnya airseni itu keluar, Prof. Sehingga pasti meninggalkan sisa atau residu. Oh, residu. Residu. Dan yang paling penting, Prof, di sini kita harus memahami. Kalau ada residu, maka kalau kandung kemih terisi itu cepat penuh, Prof. Iya, iya. Sehingga memicu orang itu sering buang air kecil, Prof. Oke. Iya. Beser namanya. Beser. Itu kalau pada putri. Jadi kalau kakung itu ya mondar-mandir ke kamar kecil. Dan minta maaf kadang-kadang ada dribbling. Jadi netes-netes itu ya. Yang sering menjadikan ragu-ragu ini wudunya sah atau tidak. Dan ini, Prof, yang beda kan dengan kencing manis loh. Kalau kadar gula tinggi kan juga sering kencing tuh, Prof. Tetapi bedanya kalau kencing manis itu kan ada tiga tanda itu. Ya sering kencing, tapi juga haus, dan juga lapar. Karena zat gulanya tidak masuk. Nah, khusus untuk prostat ini, Prof, pembesaran ini. Itu tadi pola debitnya tadi ya. Tidak sore, tapi sisir. Kemudian minta maaf. Rasanya kok merasa enggak tuntas ya. Nah, yang penting, Prof, bahwa ada satu action ya. Kalau sudah terjadi loh. Ini harus bisa membedakan sebelum dan sudah. Kalau sudah terjadi ya sebaiknya segera dibersihkan saluran air seni tadi dari himpitang kelenjar prostat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kelenjar prostat itu adalah yang memproduksi semen, Prof. Tadi Prof kelihatannya agak tersipu-sipu untuk... Itu menjadi isu nasional loh, Prof. Semen itu adalah merupakan cairan yang kentel, yang minta maaf, yang sebetulnya adalah media untuk berlarinya spermatozoa atau sel dantan. Leres. Sehingga itu kalau sampai terjadi pembesaran kelenjar prostat itu maka ya praktis ada gangguan ya dalam hubungan suami-istri. Istilahnya micro dysfunction lah. Oke. Dysfunction. Yang amok kita itu sudah terjadi maka perlu dilakukan action. Itu yang namanya TUR, Prof. Iya, iya, iya. Trans resection urethra. Trans resection. Resection. Ternyata dimasukkan alat ke dalam menikah. Saya mau matur aja ini Sarun. Memang namanya itu gak ada nama lain, dok. Ini kalau kadang mengundang bayangan. Jadi yang penting justru ini harus kita perhatikan, Prof, bagi jalan terbaik. Karena kalau ini ditunda-tunda, Prof, itu nanti akan merusak fungsi ginjal. Kalau kita bicara mah ada GERD. Kalau bicara prostat itu ada reflux. Jadi air seninya itu kembali lagi ke ginjal, Prof. Naik lagi ke atas ke ginjal. Dan inilah yang menggaguh fungsi ginjal. Padahal ginjal itu, Prof, itu mengembang tugas juga memicu terbentuknya sel darah merah. Itu yang namanya hormon erythropoietin. Jadi bisa-bisa pembesaran pelajaran prostat itu diikuti dengan kadar HP yang rendah, Prof. Justru ini kita hindari. Kalau kadar HP itu menjadi rendah. Bisa sampai tiga, Prof, itu. Bisa kelingan, dok. Bisa-bisa operasinya sukses, tapi tidak tertolong jiwanya, Prof. Jadi sekali lagi. Jadi dok, untuk menegaskan. Jadi prostat itu kalau ada gejala, harus segera ke dokter supaya di... Repair. Maksud saya dioperasi atau dikerok supaya kekandungannya itu logar lagi sehingga menampung banyak air seni itu, Prof. Gak alam itu supaya mampet, macet. Kalau saya kok cenderung mengundang istilah kerik, Prof. Kalau kerik, nanti bisa-bisa lepas. Itu dikerai saja supaya nanti lancar. Dan gak sakit loh untuk biusnya lokal, Prof. Lewat tulang belakang saja lokal. Iya, iya, iya. Lumbal. Iya, iya. Jadi nanti bisa bersih kembali sehingga bisa menjalankan fungsi sehari-hari dengan baik. Karena masalahnya, Prof, ini kalau Islam dalam bahasa Jawanya itu meremen, ya. Oh, gitu. Kalau ginjalnya sudah kena, itu nanti naik ke paru, Prof. Jadi racun-racunnya itu ditimbun di sana jadi sesek, Prof. Nah, kalau sudah sesek kan sejengkel lagi ke otak itu, Prof. Akhirnya jadi koma. Kalau sudah koma kan masih titik itu, Prof. Iya, iya, iya. Biasa, ya. Jadi kalau balik itu ke ginjal, ginjal ke paru, dan paru ke mana lagi itu tadi? Ke otak, Prof. Akhirnya koma itu, Nggak, Saga. Ini kami pernah punya pasien yang boleh itu ahli ibadah luar biasa, Prof. Kami sarankan, Prof, untuk di-tour tadi, Prof. Trans-uritral resection. Tur. Trans-uritral resection. Trans-uritral resection. Itu dikeret tadi? Iya, dikeret, dimasukkan ke dalam balis tadi. Tapi beliau nggak kersau, Prof. Beliau menyatakan, saya nanti akan lebih khusus lagi dalam berdoa. Tapi saya matur, ini harus ada ikhtiar ya. Sifatnya lahir ya. Tapi beliau menolak juga, Prof. Akhirnya beliau sudah merasakan sesak nafas, Prof. Nantilah lah kok kepergok di jalan loh. Bapak kok di sini? Iya, saya mau periksa loh kok. Periksa kok lain dokter lagi ya. Karena sudah malu tadi, Prof. Berikutnya saya diberitahu sudah di rumah sakit, sudah dalam keadaan koma, Prof. Hanya beberapa saat sudah. Itu dari persoalan prostat yang tidak ditangani secara dini. Nah, terus Nusayu, prinsipnya kita ya, nggak usah banyak pertimbangan lah. Karena ini kan air semen itu kan sesuatu yang harus kita keluarkan, jangan sampai terjadi reflaks tadi, Prof. Ada kali pernah, Prof. Berkali-kali gitu kan diupayakan dengan katheter. Tapi lama-lama Nusayu, Prof. Katheternya pun nggak bisa masuk, Prof. Nusayu, saya ambil tindakan progresif ya, kita lubangi kandung kemihnya itu terus baru bisa. Oh iya, rata-rata begitu. Saya punya teman prostat di negara lain, kalau ditaruh di situ kan mahal. Jadi pulang itu dilubangi dok. Saya dilubangi di katheter bawa kandungan itu. Tapi kalau nggak menteng-menteng betul ya. Ini residunya, itu berupa apa dok itu? Isilah residu itu begini, Prof. Artinya kan kandung kemih kalau orang tidak ada pembesaran prostat, kan bisa dikeluarkan secara sempurna, Prof. Tetapi karena ada himpitan tadi oleh kelenjar prostat itu, maka tidak bisa tuntas 100% isi kandung kemih itu dikeluarkan. Maka ada sisa di sana. Padahal kan airsennya diproduksi terus itu. Sehingga cepat penuh, Prof. Cepat penuh, akhirnya juga menyegerakan ingin ke kamar kecil. Dan setelah ke kamar kecil itu pun, itu nggak percaya bahwa sudah tuntas atau belum. Kadang-kadang mencoba lagi dok. Iya, nung sehu. Ada semacam perasaan. Ganjil bagaimana ya. Terus tidak leguh istilahnya itu. Luar biasa. Jadi sebaik kalau gejala begitu, sering ngomong-mandi, tidak sore tapi seer, atau debitnya. Debit pancaran airseninya itu lambat, dan bahkan menaitas-naitas itu harus setelah dikerik. Setelah keriknya itu memang membuat mengerikan. Barangkali bagi orang yang punya penyakit itu kan selalu, seperti kata dokter itu, denialnya tinggi. Iya, iya, iya. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Sebetulnya kan kerik prostat itu kan risikonya rendah. Iya, nung sehu Prof. Jadi kita jangan membayangkan yang buruk-buruk. Ikhtiar itu yang kita lakukan insya Allah. Maka sebetulnya kelenjar prostat yang membesar itu ada dua. Ada yang jina, ada yang ganas. Yang ganas itu personasnya kecil sekali. Yang tadi yang dikhawatirkan Prof itu, biasanya kalau yang ganas itu pendarahannya yang cukup banyak itu. Sampai jadi pendarahan dok ya? Iya, nung sehu. Karena keganasan itu kan menjadikan struktur kelenjar. Terus demikian kerasnya Prof. Seperti apa ya, cobblestone apa ya. Iya, iya, iya. Terus keras. Sehingga kemana sekali terjadi pendarahan. Dan saya juga pernah membaca artikel ya. Prostata itu bisa mengarah ke kanker ketika ganas itu dok? Isilah ganas itu karena kansernya itu. Tapi ya tidak selalu dari jina ke ganas. Persentasnya kecil sekali. Kecil. Mungkin jenisnya memang dari sananya beda dok? Iya, ada pemicu. Biasa. Baiklah dok, saya kira ini merupakan pesan yang luar biasa bagus. Bahwa yang merasa punya persoalan prostat lebih baik dari awal segala dikerik ke ahli apa dok itu? Urologi atau apa dok? Ini kok bedahnya khusus itu. Bedah urologi. Oh bedah urologi. Ada itu. Di mana-mana ada pokoknya. Ada. Ada di Indonesia. Di Cokcac juga ada. Dan yang tidak ada itu keberaniannya pasien itu. Berikutnya supaya para pasien kita semangati. Supaya segera kerek prostat. Tidak kerek rambut saja dok. Kerek rambut. Kerek godek tapi kerek prostat. Pak Turun. Atas tausiahnya. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan menolong banyak orang. Karena banyak orang di luar sana yang menunggu-nunggu prostatnya. Kadang bahkan saya diberi nasihat. Kapan harus operasi prostat? Ya nunggu macetnya katanya. Kalau sudah macet itu kan enggak baik dok itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu episode ke-47 dok. Dan tidak ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Dokter Kainal yang sumberannya sudah ribuan di saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.